Selamat malam pemirsa, besok pada tanggal 17 Maret 2019 pada hari Minggu Jembatan Suramadi akan ditutup sementara Rencananya Jembatan Suramadi ini akan ditutup mulai pukul 5 pagi hingga pukul 11 pagi Karena akan diselenggarakan acara akbar yaitu Millennial Road Festival Dimana nantinya akan dimeriahkan oleh banyak sekali kaum milenial Dan juga acara ini diselenggarakan oleh Ditlantas Polda Jatim Dan juga nantinya rencananya acara ini juga akan ditujukan untuk dapat memberikan imbauan kepada para kaum milenial Agar bisa lebih tertib dalam menjalankan lalu lintas Dan juga nanti kita akan membahas mengenai bagaimana persiapan acara Millennial Road Safety Festival ini Dan juga nantinya akan ada narasumber langsung yaitu Bapak Kasat Lantas, Polres, Tabes, Pelabuhan, Tanjung Perak, AKB, AKP, Ayip, Rizal Dan untuk membahas lebih lanjut persiapannya saat ini disamping saya sudah ada narasumber langsung tersebut Selamat malam Bapak Selamat malam Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Bapak bisa dijelaskan bagaimana persiapan acara Millennial Road Safety Festival yang akan diselenggarakan besok? Oke terima kasih selamat malam Jadi untuk persiapan kita sudah hampir 99% ya Menuju besok ke puncak acara Millennial Road Safety Festival Dimana ini kegiatan puncaknya Jawa Timur Jadi nanti bakal akan rame banget disana kaum-kaum millenial pastinya Acara ini kabarnya diselenggarakan untuk menumbuhkan agar kaum millenial bisa lebih tertib dalam berlalu lintas Betul begitu Pak? Betul sekali ini adalah upaya kita Upaya kita dimana mencegah atau meminimalisir korban laka Dimana korban laka ini di tempat kita atau di Indonesia khususnya menurut data kita Itu kaum millenial yang banyak sekali mengalami celakan korban korbannya Baik itu yang sampai meninggal dunia maupun luka berat Maka dari itu kita dengan upaya Millennial Road Safety ini adalah upaya kita untuk mengedukasi Bahwasannya kaum millenial itu adalah kaum yang tertib dalam berlalu lintas Kira-kira berapa personil Pak yang diadakan untuk mensukseskan acara Millennial Road Safety Festival yang akan diselenggarakan besok? Oke kalau dari Polres Pelabutan Jumpera sendiri kita out-out ya Semua personil kita libatkan kurang lebih hingga 600 personil untuk mengamankan dan juga menertibkan lancara jalannya kegiatan tersebut Acara ini diselenggarakan oleh Ditlantas Polda Jatim dan juga kabarnya Ditlantas Polda Jatim menyediakan 4 kapal feri sebagai alternatif ketika jembatan Suramadu akan ditutup untuk sementara Bisa dijelaskan seperti apa itu Pak? Betul kita akan menyiapkan 4 kapal dimana untuk menggantikan masyarakat yang akan menuju ke Madura maupun dari Madura ke Surabaya Yaitu kita akan menggratiskan ya ulangi, akan menggratiskan masyarakat yang akan menuju ke Surabaya maupun menuju ke Bangkalan Itu ada 4 kapal, kita sudah koordinasi dengan HDP Yaitu beberapa, salah satunya adalah Tongkol, kemudian Gajah Mada, Jogotole dan juga Giri Iang, itu yang digunakan nanti Dari mana Pak? Ini kapal yang digratiskan tersebut diselenggarakannya dari pelabuhan mana Jika ada masyarakat yang ingin menggunakan, yang ingin berpergian ke Surabaya atau ke Madura Bisa dijelaskan Pak, bagaimana mekanisme? Jadi untuk masyarakat yang akan menuju ke Madura maupun yang ke Surabaya Khususnya untuk ke Surabaya, bisa melalui terminal ujung Di situ nanti akan kita siapkan mulai pukul 5 hingga pukul 11 Dan free itu, gratis Jadi di situ nanti akan kita adakan beberapa doorpress di situ Ada hiburan, pembagian, snack Agar benar-benar acara milenial ini tersentuh semua Ini acara kita, acara keselamatan, kampanye berselamatan Kira-kira acara ini akan dipadati oleh berapa pengunjung Pak? Pengunjung kita targetnya 60 ribu Tapi saya yakin lebih dari itu 100 ribu orang Pasti akan hadir di sana Karena ini luar biasa, kita sudah sosialisasi Sudah satu bulan ini, mulai Januari kita sosialisasi untuk kegiatan tersebut Pasti akan membludak Dan situ pasti akan kaum-kaum milenial yang akan hadir di situ Nggak cuma di Surabaya saja Pasti Jawa Timur pasti akan hadir di sana Sosialisasi seperti apa Pak yang dilakukan? Oke, kita khususnya Polres Pelabung Tanjung Perak Kita datang ke sekolah-sekolah Nanti kita akan mengadakan puncaknya milenial Kampanye-kampanye berselamatan itu kita langsung laksanakan di sekolah-sekolah Yang benar-benar kaum milenial di situ Nggak hanya sekolah, tapi ke universitas juga kita laksanakan Acara Milenial Road Safety Festival yang diselenggarakan oleh Adit Lantas Polda Jatim ini Apakah merupakan acara akbar terbesar yang pernah diselenggarakan oleh Adit Lantas Polda Jatim Pak? Ya ini puncaknya Ini adalah kegiatan terbesar Terbesar, maksudnya dematnya untuk milenial terbesar Karena puncaknya Ujungnya atau Puncaknya adalah di Suramadu nanti Kegiatannya ini Seluruh Jawa Timur Pastinya ini akan diselenggarakan oleh banyak masyarakat Baik itu kaum milenial Ataupun kaum umum pada umumnya Namun pasti akan terjadi kemacetan Pak disini Bagaimana yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah kemacetan? Ya, kita beberapa Pastinya kita kan itu laguna sosialisasi Pasti dengan tujuan Masalahnya mengetahui Bahwasannya di Suramadu ada kegiatan tersebut Minimal menunda keberangkatannya Mau ke Surabaya maupun ke Madura Namun apabila ada kemacetan atau kepadatan Anggota Tentas khususnya Polres Pelabuhan Tanjung Pera umumnya Sudah siap untuk mengantisipasi itu Pengalaman Pahalian Arus dan sebagainya Dan salah satunya adalah Menyiapkan 4 kapal tersebut Untuk mengangkut masyarakat yang akan menyeberang ke Madura Maupun yang dari Madura ke Surabaya Begitu Mbak Pihak di Tentas Polda Jatim menyediakan 4 kapal Yaitu dari Pelabuhan Kamal Dan juga Pelabuhan Ujung Surabaya Lalu bagaimana dengan lahan parkir Pak Tentu saja akan banyak sekali masyarakat yang memadati Apakah disediakan lahan parkir Baik Masih untuk parkir sendiri Kita akan siapkan beberapa banyak titik Salah satunya adalah titik di Kalimas Itu sepanjang jalan Kalimas itu Akan kita gunakan untuk parkir Maupun kita gunakan di beberapa Kartong-kartong parkir di Turunantol AAL itu Turunantol panjang Nanti akan ada TPS Nah disitu akan kita gunakan kartong parkir Dan juga apabila memang memludak Nanti akan jalan para barat dan para timur Akan kita gunakan untuk parkir Tapi harapan kami Dengan adanya sosialisasi tersebut Bakalan mengurangi Apa namanya Antrian-antrian dari masyarakat yang akan menuju ke Bangkalan maupun ulangi Madura Dan Madura ke Surabaya Acara ini juga dikabarnya Akan memecahkan rekor muri Pak Dimana akan dibentangkan bendera Indonesia Sepanjang sekitar 5.000 meter Bagaimana itu? Nah betul Disitu nanti akan tercetak Sejarah atau muri Rekor muri Dimana pembentangan bendera terpanjang di jembatan Dan juga nanti akan ada 500 penari gandrung Kemudian goyang dayung di seribu kapal Seribu kapal nanti akan disana Terus juga ada freestyle nanti Kemudian ada 50.000 goyang dayung di atas jembatan Dan banyak lagi Ini juga dikabarkan ada panggung di atas truk Dan juga akan dimeriahkan oleh artis Ibu kota Via Valen Lalu seperti apa Pak itu acaranya nanti? Itu dia Ini adalah benar-benar acaranya kaum milenial Dimana kita benar-benar mengkampanye kemeselamatan Karena disitu nanti akan ada banyak sekali artis bukota Salah satunya adalah Via Valen Itu untuk manis kita untuk menghibur kaum milenial Selain itu juga selama sepanjang jalan Suramadu itu Pasti akan banyak sekali duropes-duropes yang akan kita bagikan disana Habitat Lantas, Polda Jatim juga kabarnya akan mengundang banyak sekali komunitas milenial-milenial Yang akan meramaikan acara tersebut Komunitasnya, komunitas dari komunitas apa saja Pak? Itu ada dari R2 atau kendaraan bermotor Roda 4 Pasti banyak sekali dari Moge Ada sih yang juga akan kumpul disana nanti Mengenai doorpress, Pak Kabarnya doorpress untuk acara besok ini adalah sekitar 100 sepeda gunung Terus 10 motor dan juga mobil Dan bisa dijelaskan seperti apa doorpressnya? Oke, kalau doorpress kita lebih dari ratusan ya Kalau sepeda gunung itu ratusan Lebih dari 200 buah kendaraan Ulangi, sepeda gunung, sepeda motor juga ratusan Terus itu loh, TV dan juga handphone Nah, hadiah utamanya satu buah kendaraan bermotor, R4, mobil Terima kasih banyak Bapak atas informasinya Semoga acara besok berlangsung dengan sukses Amin, terima kasih Ya Pemirsa, itulah tadi wawancara singkat saya Mengenai acara Millennial Road Safety Festival Yang akan diselenggarakan besok pada hari Minggu Dimulai pada pukul 5 hingga pukul 11 pagi Dan sekian reportase langsung dari saya Dan kembali ke studio rekan Amanda Terima kasih Terima kasih